Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini Bersama saya Aisy Gunadi Kita menuju ke informasi yang pertama Bahwa selu kota Balikpapan Meminta kepada partai politik Untuk tidak memasang alat peraga kampanye Sebelum masa kampanye Pasalnya sejumlah algaka Sudah bertebaran di beberapa titik Di wilayah setempat Sejumlah baliho dan sepanduk Alat peraga kampanye atau algaka Telah bertebaran di sudut persimpangan Jalan kota Balikpapan Padahal tahap kampanye pemilihan umum 2024 belum dimulai Alat peraga kampanye menampilkan Sejumlah politisi nasional dan daerah Bahkan sebagian mengklaim Sebagai bakal calon legislatif Dari sebuah partai Komisioner bawah selu kota Balikpapan Deddy Irawan mengatakan Seluruh parpol sudah diimbau Untuk tidak memasang algaka Sebelum masa kampanye Namun saat ini pihaknya Belum bisa melakukan perindakan Karena belum ada payung hukum Di sisi lain tahapan kampanye Juga belum dimulai Partai politik diminta untuk Menaati seluruh jadwal Dalam tahapan pemilu 2024 Termasuk tahapan kampanye Yang baru akan dimulai pada Bulan November 2023 Hingga Februari 2024 Mendata Andri Aprianto Dari Balikpapan Melaporkan Kita menuju ke informasi lainnya Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Menerima satu aduan Mengenai pembayaran Tunjangan hari raya Yang tidak sesuai dengan ketentuan Dinas terkait akan melakukan Konfirmasi ke perusahaan Yang bersangkutan Terkait solusi Mengenai pembayaran THR Bagi karyawan Sudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Sudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Melalui posko yang dibentuk Disna Kernunukan Celang Idul Fitri 21 April lalu Mendapatkan keluhan karyawan Yang seharusnya mendapatkan THR Sesuai dengan satu bulan gaji Namun pihak perusahaan Melakukan pembayaran Di bawah UMK Nunukan Kepala Bidang Hubungan Industri Adi Senaker Nunukan Marcelinus Mengatakan Perusahaan yang bersangkutan Melaporkan pembayaran Berdasarkan upah minimum Kabupaten tahun 2022 Sebesar 3.088.888 rupiah Padahal seharusnya Perusahaan membayar THR Dengan patokan UMK Nunukan Tahun 2023 Yang sebesar 3.319.134,9 rupiah Pihak Disna Kernunukan Akan melakukan pemanggilan Terhadap pihak perusahaan Yang bersangkutan Dan akan mengkonfirmasi Mengenai belum diperkelakukannya UMK Tahun 2023 Serta solusi mengenai Pembayaran THR Kepada karyawan Yang tidak sesuai Ahmad Albar Dari Nundukan Melaporkan Saudara demikian info terkini Pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan Berita selengkapnya Di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari Pukul 17.00 Waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi Mewakilirkan Yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi Dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!